Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada hari ini Jumat 2 Desember jam setengah 6 sore, kita akan ngulik saham Gotoh. Kenapa kita ngulik saham Gotoh? Karena hari ini terjadi hal yang luar biasa. Ada sebuah perusahaan, Big Ten, market capnya terbesar, salah satu yang terbesar, tetapi ada yang jual saham di harga 2 rupiah. Itu yang akan kita kulik, kita bahas pada hari ini. Ada apa, bagaimana, dan seterusnya. Kita tidak akan ngulik teknikalnya pada kesempatan ini. Karena teknikalnya sudah pernah kita buatkan kulikannya. Mulai 1 November kita pernah bikin video tentang teknikalnya. Beberapa hari yang lalu juga kita bikin video tentang teknikalnya. Sekarang kita tidak bahas teknikalnya, tetapi kita bahas fenomena. Ada saham yang besar market capnya, tetapi ada yang jualan di harga 2 rupiah. Mari kita lihat lebih lanjut, teman-teman. Teman-teman, kalau kita perhatikan di tradebook, di menu tradebook gitu kan, pada hari ini saham Gotoh itu langsung dibuka ARB dengan transaksi 11 ribu kali sebanyak 1,9 juta lot gitu kan. Tetapi yang menarik adalah transaksi di pasar nego. Nah, teman-teman, perhatikan. Di pasar nego ada yang jualan di harga 2 rupiah. Ada di harga 12 rupiah, 67 rupiah, dan seterusnya. Ini bisa dilihat. Dan yang jualan di harga 2 rupiah itu bukan angka yang kecil, teman-teman. Frekuensinya sebanyak 6.900 kali, sebesar 57 juta lot gitu kan, 57 juta lot. Nilainya ini kurang lebih sekitar 11, sekian juta. Maaf, 11, sekian miliar. Tentu ini bukan angka yang kecil, teman-teman. Siapa? Kenapa? Nah, ini yang kita tidak tahu. Ada beberapa kemungkinan. Tapi sebelum saya share kemungkinan itu, saya ingin sampaikan juga bahwa sebenarnya hari ini itu juga banyak yang mau beli saham Gotoh di pasar nego dengan nominal 3, 4, 5. Mari kita lihat, teman-teman. Nah, inilah. Kita bisa masuk ke menu order kuiwi. Nah, kalau di Panin, itu ada menu order kuiwi ini, teman-teman. Jadi, order antrian order gitu kan. Teman-teman nanti bisa lihat siapa yang belanja, siapa yang jualan dengan menu ini. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin membuka aplikasi POS supaya kita bisa diskusi bareng, menunya bisa sama dengan ini. Teman-teman bisa hubungi intan di 0813-3505-8305 atau cek kolom deskripsi. Oke, sekarang saya ingin tunjukkan bahwa hari ini banyak juga yang mau beli Gotoh di pasar nego. Ini nego, gitu kan. Ada nego, ada tonel yang ada reguler. Itu di harga 3 rupiah, perhatikan. Ada yang nawar, gitu kan, di harga 3 rupiah sebesar 3 juta lot. Bayangkan, ini tentu bukan angka yang kecil, loh ya. 3 juta lot, gitu kan, meskipun hanya 3 rupiah. Kemudian ada juga yang di 4 rupiah, gitu kan. Jadi, ada yang mau beli saham Gotoh di harga 4 rupiah, itu sebanyak 100 ribu lot. Kemudian ada yang mau beli di harga 5 rupiah, sebanyak 1 juta lot. Kemudian ada yang di 6 rupiah, dan seterusnya. Gitu kan, jadi ini ada 100 ribu lot. Kemudian ada yang di harga 7 rupiah, gitu kan. 7 rupiah, gitu kan. Ada 100 ribu lot, dan seterusnya. Jadi, teman-teman, pada hari ini tuh banyak orang yang mau beli saham Gotoh, itu di harga-harga yang mungkin menurut retail, itu nggak masuk akal. Ngapain, gitu kan, jualan hanya di 2 rupiah, gitu kan. Kenapa nggak sabar aja nunggu, gitu kan. Daripada 2 rupiah, mending 50 rupiah, gitu kan. Nah, itulah yang akan kita kulik pada hari ini. Terus kemudian kalau kita perhatikan acilisnya, teman-teman. Pada hari ini, gitu kan. Pada hari ini, di pasar nego. Perhatikan. Di pasar nego. Nah, ini tidak ada self-holdnya itu yang di 2 rupiah. Nggak ada, gitu kan. Artinya apa? Orang yang belanja atau yang jualan dan yang belanja di harga 2 rupiah, itu bisa jadi satu sekuritas. Nah, mungkin di XL ini, teman-teman. Artinya apa? Ini artinya bisa jadi mereka itu sebenarnya hanya mindah dari kantong kiri, kantong kanan. Mereka mungkin satu tim, satu kesepakatan. Jadi, mindah kantong kiri, kantong kanan. Tujuannya apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Menurut saya, teman-teman, ada beberapa kemungkinan dari fenomena transaksi di pasar nego yang nominannya sangat kecil ini. Yang pertama adalah, ini untuk menebar fear atau ketakutan, kepanikan di kalangan retail. Sehingga retail berpikir, wah, ada yang jualan 2 rupiah, nah. Mereka tak jual deh, mungkin 40 rupiah, atau besok misalkan langsung dijual, apa namanya, di harga ARB deh, gitu kan. Jadi, membuat retail itu panik, gitu kan. Yang sudah punya ya, yang sudah punya goto panik sehingga akan menjual berapapun yang penting laku. Daripada nanti tiba-tiba tidur di 50, nah. Itu kemungkinan pertama, teman-teman. Jadi, hanya sekedar menimbulkan kepanikan di kalangan retail. Yang kedua adalah, kemungkinan itu adalah ESOP. E-S-O-P. Apa itu ESOP? Yaitu Employee Stock Option Plan. Artinya adalah saham-saham ini yang dimiliki oleh karyawan, oleh manajemen, gitu kan. Oleh direksi, yang dijual. Dan seperti kita tahu, di saham goto ini, itu nilai nominalnya itu 1 rupiah, gitu kan. Kalau dijual 2 rupiah, tentu sudah untung, dong. Sudah beggar, sudah 100 persen, gitu kan. Tetapi, untuk detail kemungkinan ESOP ini, sampai hari ini belum ada juga, apa namanya, belum ada kepastian juga. Kita tidak tahu. Jadi, kemungkinan yang saya sampaikan itu juga belum pasti, teman-teman. Makanya saya bilang kemungkinan. Jadi, menurut saya, ada dua kemungkinan dengan adanya transaksi di harga yang sangat kecil ini. Yang pertama, untuk menimbulkan kepanikan, gitu kan. Yang kedua adalah, ini adalah jualannya orang-orang yang punya saham bonus. Anggapannya seperti itu kalimatnya. Jadi, sudah dijual lumayan, kan. Daripada tidak dapat duit, tidak dapat duit, gitu kan. Nah, apakah itu pasti? Seperti itu, kita tidak tahu. Belum ada statement resmi dari pihak manapun, gitu kan. Dan mungkin tidak akan ada statement itu, gitu kan. Buat apa ada statement itu, gitu kan. Yang jelas, sampai hari ini kita yakini bahwa Bandar-bandar besar, investor-investor besar itu menggunakan IP untuk sebagai exit plan, gitu kan. Supaya dia untung, gitu kan. Nah, jadi itulah, teman-teman, kemungkinan-kemungkinan di saham Gotoh ini. Yang jelas, hari ini pun, gitu kan. Hari ini kalau kita lihat transaksi di pasar reguler, itu distribusi gede banget, gitu kan. Yang jualan, gitu kan, itu adalah MG. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman, nih, lihat. Yang antri jual di saham Gotoh di harga ARB itu sebanyak 260 juta lot, bayangkan. Gitu kan, bayangkan 264 juta lot, gitu kan. Nah, sementara yang bisa jualan di harga itu, itu hanya MG. Mungkin retail itu juga mau jualan, gitu kan. YP juga mau jualan, kakak juga mau jualan. Tapi, dia nggak dapat bagian, gitu kan. Mungkin kurang cepat, mungkin sistemnya kurang canggih. Sehingga ada 0,00 sekian detik, gitu kan. Di sistem BEI, sehingga telat antrian, gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi menurut saya, saham MG ini, bagi yang sudah punya, saya nggak bisa menyerangkan apa-apa. Mau diapain, gitu kan. Mau jualan juga nggak bisa. Mau jualan di harga Nikoi. Jangan dulu, dah. Ini masih ada harga 130-an. Kalau mau ke 50 rupiah itu, kalau misalkan ARB terus-menerus, ya kurang lebih ya satu bulan lagi, gitu kan. Satu bulan lagi. Ya, siapa tahu antri terus setiap hari, gitu kan. Tetapi, tetap saham Gotoh ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tetap ada kemungkinan dia untuk rebound. Catatnya. Jadi, nggak usah panik. Kalau sudah punya, ya sudah. Daripada dijual di Argenego, kita tunggu rebound-nya. Kapan? Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Sementara bagi yang belum punya saham Gotoh, jangan deketin saham Gotoh. Sementara jangan deketin dulu saham Gotoh. Kenapa? Karena kita nggak tahu fenomena-fenomena terjadi saat ini, itu apa maunya, gitu kan. Mau kemana? Akhirnya kita nggak tahu. Saya pun sebagai retail masih mikir, ini kenapa ya saham ini kok kayak gini ya? Kita nggak tahu, teman-teman. Oke, demikian obrolan singkat, diskusi singkat tentang saham Gotoh ini, teman-teman. Perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.